Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit amin ya rabbal alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys saya gak tau ya Ternyata semalam itu telah berlangsung Pertandingan Liga Champions Asia 2 Antara Selangor melawan John Book Hyundai Motor guys Dan ini saya sudah ada hasilnya Cukup mengejutkan bagi saya guys ya Bagi saya sangat mengejutkan sekali karena Kalau kalian tau yang dilawan oleh Selangor ini yaitu John Book ini Dia sudah membantai Buah lawan-lawannya Muang Tong Muang Tong United Ini Muang Tong itu salah satu Tim kuat juga di Thailand 4-1 Lalu sudah mengalahkan tim dari Filipina Yaitu Cebu 6-0 guys Sebegitu mengerikan nih sebenarnya ya Jien Book ini Dan iya memang Tim-tim Korea mana sih Ada yang lemah gitu kan Mereka pasti kuat gitu Mereka membawa reputasi yang bagus Di belakang Apa Di negeri mereka gitu lah Ya Korea gitu kan Secara Korea Korea ini Raksasa Asia juga Tapi ternyata Ketika bermain di Malaysia Kalah mereka guys Ini menarik sih Menarik banget guys Saya jadi pengen tau Seperti apa mereka di kalahkan ini Oke Tanpa banyak bahasa-bahasa Kita langsung lihat aja guys Seperti apa highlightnya FC Champions League 2 Persib main sekarang Nogus Uy Full House kah Ini dong Kayak gini guys Main itu ya Maksudnya Saya agak menyayangkan juga sebenarnya Di Indonesia Kemarin kan saya Penukung Persib ya Penonton tuh sepi Gak tau Saya kalau main di Asia Kok gak ada yang ngedukung gitu Gak ada ininya Orang bergensi Atau gimana gitu Uy Ini bagus nih Banyak penonton Siap beli dukungan Ha Ha Uy Seuntungnya Bumi masih berputar Ah Ini mungkin Cantik Gila Dari sudut ini loh Susah itu Junbook Ini mungkin Kesalahan Bisa di Oke serangan balik Yang cepat Sampai ini Cepat banget Tuh Itu Aduh Ini jatuhnya Kesitu Kesana Baliknya Oh Ini dia Kemudian ke 29 Siapakah Oh Hand dulu guys Gak ya Oke 1-0 guys Langor guys Ini sedangan lagi Menit ke 31 Lagi on fire On fire Ini menit-menit segini Oh Masuk lagi All one Wih Pemain baru Selangor ya Eh bentar guys Ini aku baru Lihat loh Ininya Apa jerseynya Jersey khusus Untuk ini Kha FC Champions League 2 ini kan guys Kalau lihat Dari kemarin Sebenernya Persib juga gitu Persib Persib Bandung Itu juga Ada jersey khusus Ini juga Kayaknya jersey khusus Gila Skema serangan baliknya Bahaya Selangor guys Kita lihat Ih bertahannya juga Cantik banget Hah Sayang sekali Ah Uh Hampir saja ada Rebound Disitu Oke Udah 2-0 Gini Jeannebox Coba mengejar ya Ah Menit ke 39 Masih di babak Pertama guys Terjadi 3 gol Ini Ini babak kedua nih Oh Uh Selangor Kayaknya Merubah strategi Permainan menjadi Counter attack Gini Nah Hmm Ah Aduh Ya enggak Enggak Wah Gila Serangan baliknya Bahaya banget Selangor Wah Ada kartu merah Ini ada kartu merah guys Siapa yang diatang merah Wah gila 10 pemain dong berarti Oh di pertandingan lain Oh di pertandingan lain Muang Tong melawan Dynamic Herb Cebu Dari Filipina Itu 2-2 Ternyata guys Jadi Dengan hasil ini Berarti Kelas main sementara Selangor Ada di posisi pertama ya Karena ini kan Bermain Home away ya Home away Jadi Sangat penting banget Memanfaatkan Laga home Itu dengan Poin maksimal Seperti ini Sangat penting sekali Dan memang Malaysia harus saya akui sih Bermain di Malaysia Bermain di publik sendiri Di Malaysia Itu memang Sangat sulit Sangat sulit sekali guys Sangat sulit sekali Di pertandingan kemarin juga Borneo Melawan Kyle City ya Itu sulitnya Minta ampun Ya kalau memang Klub-klub dari Malaysia ini Sangat bisa Memanfaatkan ya Sangat bisa memanfaatkan Momentum Mereka bermain di Home dan away Itu Benar bisa dimaksimalkan Memang gaya permainan Di Indonesia Atau di Malaysia Sebenarnya Pola permainannya Agak sama tuh guys Yaitu dengan kecepatan Bayangkan Kalau di Selangor ini Masih ada Sosok Kaisar Halim Yang dia Sangat cepat sekali Dia bisa ngobrak Ngabrik Dia bisa acak-acak Itu pertahanan Dari Jeonbuk Mungkin hasilnya Lebih dari ini ya Bisa jadi lebih beda Dari ini Dan Kita lihat tadi Faisal Halim Tidak dimainkan Tapi dengan Itu pun Sebenarnya cukup Untuk bisa mengalahkan Jeonbuk Hyundai 2-1 Dan memimpin Klasemen sementara ini guys Berbanding terbalik ya Dengan JDT Kemarin Dikalahkan Oleh Tim dari Korea Gwangju Kali ini Ada poin lagi Yang didapat Dari Malaysia Yaitu dari Selangor Jadi saling backup Bistiranya guys ya Karena sangat penting sekali guys Poin ini ya Ini kan Setiap kemenangan Itu ada Poin yang didapat juga Jadi jangan hanya Ranking FIFA aja guys Ranking Kompetisi Seperti ini juga Sebenarnya sangat penting sekali Didapat Nanti diakumulatif Seperti apa Sehingga menaikkan Ranking Liga Malaysia Itu sendiri di Asia Dan dengan melawan Dan dengan melawan tim besar Seperti John Book Tim dari Korea ini Saya rasa Poin yang didapat Selangor Dalam hal ini Liga Malaysia Juga akan Kembali stabil lagi Misalnya di backup Kekalahan kemarin Dari JDT Di backup Dengan Selangor ini Jadi poinnya mungkin Gak tau saya Apakah masih Stagnan Masih Sama Atau mungkin Berkurang sedikit Atau mungkin Naik sedikit Saya rasa sih Selangor Akan bisa Lolos guys ya Di grup ini Di grup H ini ya Mungkin di next Pertandingan selanjutnya Bisa saja Selangor Mencari hasil imbang Itu kan Di John Book Tapi harus bisa Dimainkan juga sih Dengan hasil ini Bisa menjaga Satu poin Dari John Book Itu menurut aku Sudah cukup bagus Dengan berada di Peringkat pertama Sedangkan di grup lain Di grup F Ini versi Agak berat ya Walaupun sebenarnya Perbedaan poinnya Hanya 3 poin saja Selisih 1 kemenangan saja Dari 3 tim di atasnya Ya masih cukup Terlalu dini lah ya Masih terlalu dini Untuk bisa Berspekulasi Atau menebak Siapa yang lolos Ke round selanjutnya Oke sekian dulu mungkin guys Selamat tahniah Untuk Selangor Dan teman-teman saya Di Malaysia sana Di khususnya di wilayah Selangor Dan para penggemar Selangor Saya jumpa sampai disini Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf jika disalah kata Dan salah data yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton